Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa syukurnya karena Indonesia terhindar dari sanksi berat pasca FIFA membatalkan perhelatan Piala Dunia U20 di tanah air. Erick berkata, organisasi sepak bola internasional tersebut memberikan sanksi administrasi kepada PSSI. Bagi Erick, sanksi administrasi yang diberikan FIFA di satu sisi merupakan sebuah pembelajaran dan berkah bagi sepak bola Indonesia yang saat ini terus berbenah menuju perbaikan di semua sektor. Erick menambahkan dirinya mendatangi FIFA sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan kepada FIFA blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Saat bertemu Presiden FIFA, Erick juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam renovasi 22 stadion yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Saya hanya bisa berucap alhamdulillah atas rahmat Allah SWT dan doa dari seluruh rakyat Indonesia khususnya para pecinta sepak bola. Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning, tidak kartu merah. Ujar Erick Thohir yang tengah berada di Paris, Perancis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.